Intro Nama Salahuddin Al-Ayubi, kelahiran 1138 Masehi, Tigrit, Irak Meninggal 4 Maret 1193 Damaskus Surya, pasangan Ismat Addin Khotun, anak Al-Aziz Uthman dan Al-Zahir Ghazi Masa kepuasaan 1174-1993 Masehi Kehidupan awal Salahuddin Al-Ayubi, lahir di Benteng Tigrit, Irak pada tahun 532 Hijriah atau 1138 Masehi Ketika ayahnya Nasmuddin Ayub menjadi penguasa Saljuk di Tigrit, dibawa Imanuddin Zanki, gubernur Saljuk untuk kota Mosul di Irak Ketika Imanuddin berhasil merebut wilayah Balbek di Lebanon pada 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Nasmuddin Ayub diangkat menjadi gubernurnya Selama di Balbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menangkurni teknik, strategi maupun politik perang Ia juga menganyam pendidikan di Damaskus untuk melajari teologi sunni selama 10 tahun Pada 1164, ia dikirim oleh penguasa Damaskus ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah melawan serangan tentara Salid Wazir Mesir di Mesir, Salahuddin diminta untuk mempertahankan wilayah itu dari serbuan kerajaan latin Yerusalem di bawah pimpinan Al-Marik I Meski saat itu dinamika politik di Mesir sangat keras dan ia tidak memiliki kuasa atas tentara yang masih di bawah pimpinan Al-Adid Wasir yang lemah, Salahuddin dan pamannya Syirku, mampu mempertahankan Mesir Setelah Al-Adid meninggal, Syirku diberi kepercayaan menggantikan posisinya sebagai wasir karena telah berhasil mempertahankan Mesir Namun, hanya dalam waktu 2 bulan, Syirku meninggal dan jabatan wasir Mesir akhirnya dipegang oleh Salahuddin pada 1169 Begitu menjabat sebagai wasir Mesir, Salahuddin mulai merevitalisasi perekonomian dan mengorganisir ulang kekuatan militer Menaktukan Yerusalem pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi Ia juga berhasil merebut Yerusalem dari kerajaan Yerusalem Peristiwa ini terjadi setelah Raja Gai dari Lusinan mendukung Reynold dari Cherlon untuk menyerang pesiarah dan pedagang muslim Bahkan Raja Gai dari Lusinan mengancam akan menyerang kota Mekah dan Madinah Merespon ancaman itu, Salahuddin menyerang Yerusalem pada 4 Juli 1187 Yang kemudian dikenal dengan Perang Hatin Setelah berhasil menguasai daerah sekitar Yerusalem, Salahuddin menangkap Reynold dan mengeksekusinya Pasukan Salahuddin kemudian bergerak ke Yerusalem dan mengepungnya pada September 1187 Yerusalem akhirnya berhasil dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayubi pada 2 Oktober 1187 Setelah berhasil menguasai Yerusalem, Salahuddin kemudian dihadapkan dengan pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris Pertempuran dengan tentara salib berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayubi dan Richard dari Inggris Sejak awal, Salahuddin Al-Ayubi memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sumi dan memerangi orang-orang Franka dalam Perang Salib Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayubiyah yang dididikannya pada 1171 Setelah resmi mendidikan dinasti Ayubiyah, Salahuddin kemudian mengembalikan ajaran Sumi ke Mesir Ambisi Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sumi pun tercapai Segera setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yemen pada 1174 dan Suriah pada 1180-an Salahuddin yang berhasil menyatukan berbagai wilayah Islam membuatnya dikenal sebagai halifah yang memiliki kerajaan terbesar saat itu Dengan kekuatannya itu, Salahuddin menggunakannya untuk kampanye menaklukkan Yerusalem Beberapa tahun setelah serangan tentara salib di bawah pimpinan Raja Richard dari Inggris Salahuddin al-Ayubiyah meninggal dunia Kematian Salahuddin al-Ayubiyah terjadi pada 1162 setelah melakukan perjanjian Ramlah dengan Raja Richard Dalam perjanjian itu, Yerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka bagi peziarah Kristen Salahuddin al-Ayubiyah adalah seorang jenderal dan pejuang Islam yang berasal dari Tikrit, sebelah utara Irak saat ini Orang-orang Eropa mengenalnya sebagai Saladin, seorang jenderal hebat yang gagah berani memerangi tentara salib Selain itu, Salahuddin al-Ayubiyah dikenal sebagai pendiri dinasi Ayubiyah Yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, Irak, dan Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!